Sebagai tanda peresmian pembukaan Simposium Cendekia Kelas Dunia 2019 Ini adalah hari kebangsaan yang menggetarkan hati Bagaimana bangsa ini bisa majukan dalam kondisi itu Dan salah satu tugas yang dimanahkan oleh konstitusi Untuk dasar populi ini adalah mencerdaskan bangsa Kita semua berbicara di sini, di samping pengabdian juga mencerdaskan bangsa Saya tentu sekali lagi berjakan selamat datang kembali Kalau hotel kan begitu kita masuk hotel selalu selamat datang kembali Bukan selamat datang Supaya berkali-kali maksudnya datang Tadi digambarkan bagaimana dunia ini Tau semua, dunia yang penuh dengan persaingan Tapi dunia juga yang penuh ketidakpastian Penuh persaingan karena Hanyalah yang punya inovasi, punya pengetahuan Punya nilai tambah industri yang baik akan memenangkan persaingan ini Dan juga banyak negara sudah kewalahan dari persaingan termasuk Amerika Begitu kewalahan sehingga Trump panik dengan membuat segala macam aturan barang China Karena di Amerika begitu, pasti ada lebih tak dari saya Begitu buka barang-barang apapun, kelontohan, baju, ataupun handphone Begitu buka ujungnya, made in China Apapun, bin si, polpen, apa semuanya made in China Artinya, China telah berhasil untuk meningkatkan kemampuannya Dari negara-negara aris Menjadi negara industri yang hebat di dunia ini Dan sebagaimana kita fahami Suatu kemajuan, dasarnya nilai tambah Dasar nilai tambah teknologi Dasar teknologi adalah pendidikan Maka ujungnya apapun, ialah pendidikan yang baik Walaupun tidak semua tentu, pendidikan termasuk riset Kenapa kita menjatuhkan pendidikan tinggi dengan riset Karena kita memahami pendidikan saja itu tidak cukup tanpa riset Karena risetlah yang mempikir inovasi Tapi tanpa pendidikan juga riset tidak akan jalan Jadi bagaimana hal ini tergabung Saya tahu awal-awal sekalian bukan hanya bergerak di bidang perguruan tinggi tentunya Tapi banyak juga bergerak di bidang usaha Atau apapun Yang menyambut tentang teknologi dan juga bayang Kita sendiri pemerintah sangat menjadari ini Bahwa pendidikan kita, inovasi kita harus Kita jalankan dan majukan sebanyak-banyak Ini antara hidup dan mati Dunia ini, suatu negara tanpa ini Karena itulah maka pendidikan ini sudah segala macam upaya yang bisa dilakukan Kita lakukan Tidak banyak negara yang menentukan pendidikannya Anggarannya 20% dari seluruh anggaran itu pendidikan Kita membuat di konstitusi kita Yang ikut hanya tiga negara di dunia yang mempunyai angka seperti itu Sebenarnya Taiwan dengan suatu negara di Amerika Selatan Kita juga sudah ya Mempunyai angka Masih kurang lagi Ada dana lagi untuk Siapa saja mau belajar dengan memenuhi syarat Dengan di 100 universitas yang terbaik di dunia ini Boleh mendapat beasiswa LPDP Tanpa ikatan apapun Mungkin bahwa bapak dulu keluar negeri pakai beasiswa pakai kadar sekarang Tanpa ikatan apapun Dananya sekarang sudah 30 triliun mungkin Tahun depan mungkin naik 50 triliun Karena semua dana sisa anggaran masuk ke situ Sebagai besar masuk ke situ Jadi ini akan melonjak terus dana untuk mendukung generasi muda Untuk belajar kemana saja selama itu universitasnya masuk dalam sebuah besar di dunia ini Dengan biaya penuh dari pemerintah Itu upaya yang pintas Karena sudah agaknya ini Kalau jumlah universitas di Indonesia tentu tidak kurang China maju hanya dengan kurang lebih 2.500 universitas Kita negara yang 5 dari China Universitasnya yang 4.000 Begitu banyak 4.700 yang ketepan Begitu banyaknya Walaupun ada juga universitas yang sangat bagus Ada universitas yang rupo tentu mungkin seperti itu Ada juga lah Mungkin yang belum maju Jadi segala macam upaya Dilakukan seperti itu Mulai sistem Dan sistemnya berganti-ganti Kalau menterinya Tematat Jerman Link image Karena sistem Eropa Skill Pulau Amerika lebih kepada liberal education Sehingga murid-murid itu bedah padapan kadang-kadang dibikin Ini walaupun hanya bangkunya pada padapan Tapi kadang-kadang isinya tidak pada padapan Tapi setelah kan IT semua Anu anak-anak punya smartphone Punya laptop macam-macam Ujian nasional juga kita lakukan Ujian nasional Ujian nasional semuanya Semuanya hampir semuanya sekarang dengan komputer Itu untuk memudahkan Kalau zaman dulu bapak-bapak ujian Satu kelas Itu satu soal Sehingga bisa nyontek Sekarang walaupun berdekatan tidak bisa nyontek Karena soalnya beda Soalnya beda Kenapa pakai internet saja Jadi tidak bisa nyontek lagi Semuanya Dibuat segala Bukan segala Keberbagai upaya Dijalankan Sampai Sampai Kenapa mengutu pendidikan kita masih begini Akhirnya timbulah Jalan pintas Akhirnya gara-gara pemimpin Udah upaya Rektornya Masukkan Rektor asing Walaupun itu tidak mudah saya bilang Jangan dulu bertahap lah Dekat dulu lah Rektor lah Jangan Apa Karena rektor Berlenggari Akademisnya Akademisnya Semua 25% 75% administratif Dan sosial Leadershipnya Tapi Kalau dekan Itu 75% akademis Jadi Perlu kita akademis Itu dulu Nanti pada tahap berikutnya Seperti itu Jadi Berbagai-bagai Upaya Kita Jelangkan Kita tentu juga melihat banyak negara lain di Asia Kita di Asia ini kan Negara penduduk nomor 3 Setelah India Eh Cina India Dengan Indonesia Nomor 3 Amerika Kita Nomor 3 di Asia Nomor 4 di dunia Kita Agak iri sedikit Semuanya Saya selalu berpendapat Sudah-sudara Dia seorang Tidak perlu masuk kembali Silahkan aja Kemana-mana Kita tidak Kursaya sendiri Tidak bermaksud untuk mengundang kembali Silahkan aja Belajar dari pengalaman Banyak negara Cina Cina di seluruh dunia ini Ada Cina tahun Itu hebatnya Sudah Sekarang lebih maju lagi Tidak ada kota di dunia ini Saya kira kota kecil Kota besar Selalu ada Cina tahun Begitu hebatnya Dia sekolah mereka Sudah warga negara Juga lah Seperti Seperti di sini India Di samping banyak ke Amerika Pursang-pursang Bersia banyak di India Google Superchai Dia punya Microsoft Epsicola Citibank Macam-macam Ada juga gubernur di Amerika Tentunya Jadi Sudah demikian hebatnya Dia sekolah mereka Filipina 20% daripada GDP-nya Berasal dari Bertransfer Jaspora Jadi Jadi Jaspora itu Justru menjadi Bahagian Daripada Kemajuan negaranya Bukan Bukan sebaliknya Tapi kita perlu juga Sharing Pengalaman Bisa di-share Mungkin Mungkin lagi Jadi Sama dengan Apa yang kita lakukan Tidak ada Kewajiban Kebahagianan negeri Apalagi bekerja Dan sebagainya Dan sebagainya Karena kalau Apa yang ditawarkan Tadi Pak Menteri Untuk jadi PNS Saya kira Bapak-bapak Tidak perlu Tidak memerlukan PNS Karena Kalau jadi PNS Gajinya langsung Turur 10% aja Daripada gaji Sama dengan Seri Mulyani Jadi dia Gapak Gaji ratusan juta Sampai jadi Menteri Gajinya Turur 19% Jadi saya Ini kenapa Kembali Dari si gaji Tentu bukan Motif Tapi dari si Motifnya Pengabdian Bangsa ini Supaya Greget juga Kenapa tidak Maju-maju Bangsa ini Berlain-berlain Yang kita Kita butuhkan Terakhir juga Suatu Budaya Baru Ya sama Tapi kadang-kadang Juga Kalau saya Keluar negeri Pasti Lampu merah Saya berhenti Jalan Menunggu Tapi begitu Kembali ke Indonesia Lampu merah Di area kiri Kadang-kadang Ada orang Ah Maju aja Begitu Dulu Dulu Yang dikirim Ke luar negeri Wah Begitu Kembali Penuh Semangat Tapi begitu Satu dua tahun Langsung Berbawa kembali Dengan budaya Lokal Dia tidak Mau memberi Perubahan Dia kembali Robah Jadi Itu yang kita harapkan Semuanya Otak kita Saya kira Tidak kekurangan Dengan otak India Dengan otak Filipina Dengan otak Cina Dengan otak Jopang Dan semuanya Yang soal Ini Bagaimana Suatu budaya Maju itu Anda tularkan Jadi Anda semua Bisa jadi virus Yang baik Untuk Kita semua Yang dalam Negeri Ini sambil Tercunggu Memberikan Informasi Dan sebagainya Nah Itu Sama dengan Perusahaan-perusahaan Di Indonesia Yang maju Dan negeri ini Kembali Terah kembalinya Genderasi Keduanya Dari dua negeri Sekolah Di mana Di Harvard Dan macam-macam Langsung perusahaannya Menjadi Dimoderen Sesuai dengan Apa Pengalaman Beredar Tapi Budaya juga Itu Harus Menjadi bahagian Daripada perubahan itu Baru-baru ini Saya kirim Lima cucu saya Ke depan Hanya untuk Semacam Semberkam Tapi Dia bekerja di Perusahaan Toyota Karena saya Juga agen Agen Toyota Keluarga saya Maksudnya Di Tugas hari pertamanya Ternyata Membersihkan WC Loh Kenapa tugas Pertamanya Membersihkan WC Dia tahu Bahwa Tahu pekerjaan Yang paling Apa itu Yang dibawa Sampai ke atas Jadi jangan Tiba-tiba Langsung Dulu Jadi Meneger Tapi Mengerti Dasar Daripada Sesuatu Termasuk Kebersihan Jadi Sebiasaan Kebersihan Itulah Yang tentu Kita harapkan Jadi Di samping Tari Dikatakan Begitu Kita mencari Mungkin Bukan Bingung Bukan Hata Sesimis Begitu Ingin Memajukan Negeri Ini Termasuk Jalan Pintas Ganti Rektornya Saya Dari Dua Sehingga Rektor Paradasah Di Indonesia Ini Rektor Paradasah Tapi Setelah Kita Jelaskan Bahwa Bukan Begitu Ini Hanya Ini Sementara Karena Kita Butuhkan Disiplin Kalau ilmu Saya kira Sekarang Bukan Di Buka Segala Macam Di Internet Saya kira Ilmu Kita Tidak Banyak Berbeda Dengan Sistem Informasi Dulu Amerika Orang Baca Buku Mungkin Edisi Terakhir Edisi Kelima Enam Kita Di Indonesia Masih Baca Edisi Satu Sekarang Semuanya Edisi Sama Dapat Kita Peroleh Dalam Sama Sama Saja Kalau Saya keluar Negeri Diminta Oleh Oleh Dalam Negeri Tidak Ada Oleh 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 Lebih Duluan Anda Baca Berita Negeri Dengan Kita Begitu Anda Bangun Anda Buka Kopasko Berarti Kom Langsung Anda Baca Berita Negeri Pada Saat Kita Mesti Tidur Jadi Anda Lebih Duluan Mendaftar Irmosi Daripada Saya Buat Apa Kita Bicara Lagi Tentang Situasi Negeri Contohnya Seperti Itu Jadi Kita Mungkin Kesempatan Sama Namun Demikian Orang Mengatakan Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik Hanya Guru Yang Terbaik Adalah Pengalaman Anda Mempunyai Pengetahuan Pengalaman Tentu Itu Yang Dibutuhkan Sharing Seperti Saya Katakan Tadi Tidak Perlu Anda Kalau Memang Kembali Silahkan Welcome Semua Welcome Tapi Kalaupun Tetap Itu Itu Yang Terjadi Dengan Orang India Terjadi Dengan Orang China Itu Terjadi Dengan Orang Filipin Dan Mereka Maju Karena Itu Tapi Ya Kita Agak Iri Dengan Orang India Contohnya Yang Income Perkut Kita Lebih 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 Kita Ke World Bank Penuh Begitu Banyak Orang India Di Itu Kita Lihat Tadi Google Microsoft Kemudian Orang India Semua Itu Pada Saat Modi Ke Silicon Valley Dia Terpaksa Dia Menyewa Stadion Untuk Mengumpulkan Ahli-ahli India Yang ada Di Silicon Valley Pada Naman Pak Jokowi Datang Hanya Satu gedungan Yang beberapa 400an Ada orang Indonesia Di Silicon Valley Jadi Kita Semuanya Dari Situ Juga Mesti Perlu Banyak Memproduksi Untuk Mereka Dan Itulah Yang Membawa Ilmu Itu Ke India Lebih Lanjut Ke India Ke Delhi Ke Mumbai Ke Ahmbar Business School Macam-macam Itulah Membuat Mereka Menjadi Sesuatu Komunitas Yang Sering Bantu Di Samping Tadi Dikatakan 20% Daripada Dibinya Filipina Berhasil Daripada Transport Dari Luar Kita Dari Pihak Semua Pemimpin Timur Tengah Kalau Ke Indonesia Terkejut Terkejut Kalau Ke Jakarta Terkejut Terkejut Dan Terpaksa Pak Jokowi Kalau ada Pemimpin Rasparaja Salman Apal Dari Kue Apakah Dari Kemarin Prince Pertama Kutanya Abu Dhabi Ibu Akling Liding Jalan Tambling Jalan Jalan Jerman Mereka Terkejut Ternyata Jakarta Begini Fikiran Dia Indonesia Itu Adalah Pembantu Yang Murah Kita Salah Meletakkan Posisi Kutusnya Temur Tengah Bahwa Dominic Walker Itu Dengan Gaji Murah Itu Lumpai Fikiran Dia Jadi Dia Mengkeraskan Kita Sama Perlebih Dengan Bangladesh Perlebih Itu Atau Mungkin Sri Lanka Atau Mungkin Negara Afrika Begitu Dia Mengkeraskan Kita Seperti Itu Begitu Dia Lewat Tambelin Sederman Kuningan Terkejut Terkejut Ternyata Lebih Bagus Dari Singapura Asal Jangan Dia Keciliwuk Asal Jangan Di Kampung Merayu Jangan Hindari Dia Keciliwuk Kampung Merayu Atau Keperiyok Tapi Dari Sistinya Maka Kita Tidak Kalah Daripada Mereka Baru Mereka Agak Kita Sama Dengan Kita Juga Sebenarnya Setiap Tahun Lalu Kita Sudah Saya Bilang Sama Menteri Kita Harus Mempunyai Kebijakan Luar Negeri Tangan Di Atas Selama Ini Kebijakan Luar Negeri Tangan Di Bawa Sedikit Sedikit Ada Negara Yang Kira Kira Bisa Dibantu Kita Minta Bantu Minta Kredit Sekarang Kita Harus Bantu Juga Negara-Negara Fiji Negara Afrika Sebagainya Sebagainya Jadi Semacam Indo-Aid Setelah yang bikin Dengan Anggaran Terbiunan Untuk Memberikan Sumbangan Supaya Otak Kita Jangan Otak Tangan Di bawah Itu Kenapa Kita Bikin LPDB Itu Agar Pikiran Untuk Pelomodera Negeri Minta Sama Biasiswa Dari Amerika Dari Biasi Jadi Hal-Hal Itu Untuk Meningkatkan Harkat Kita Semuanya Dan Kemajuan Kita Semuanya Maka Peran Anda Semua Juga Untuk Memberikan Samping Kemajuan Ini Juga Harga Diri Jadi Kalau Profesor Di Universitas Di Luar Negeri Itu Kita Bangkar Bagaimana Itu Supaya Kesan Yang Bahawa Indonesia Tempat Gulu Murah Gulu Murah Itu Saja Kemampuan Kita Hal-Hal Itulah Yang Menjadi Bahagian Daripada Harapan Kita Dan Juga Kenapa Kita Mumpulkan Jadi Simposium Ini Tentu Untuk Sharing Pengalaman Bagaimana Negara Lain Bisa Maju Tapi Juga Bagaimana Lebih Maju Lagi Kita Seperti Saka Makan Perbandingan Pergandingan Negara Lain Waktu Saya Di New York Saya Bila Sama Teman Pengalaman Saya Saya Bila Saya Dilihat Wajah-wajah Begini Itu 80% 90% Saya Orang Apa 70% Mengatakan Malaysia Coba Cek Ada Pengalamannya Selalu Malaysia Kenapa Karena Malaysia Mempunyai Posisi Ya Lebih Tinggi Dari Kita Dalam Pandangan Orang Tuhan Jadi Saya Berjalan 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 Di Keluar Dekat Teman-teman Sampai Dekat Toko Kita Masuk Toko ECR Kasirnya Dia Dulu Tanya Dari Mana Malaysia No Indonesia Satu Satu Nol Keluar Lagi Penjual sayur Di Troto Jual Buah Buahan Malaysia Nanti Yang ketiga Baru Indonesia Jadi Setanya Kita Satu Dua Satu Untuk Tiga 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 Contohnya Kita Pura Agresif Sebelumnya Saya Ke Christine Ramallah Saya Lihat Kantor Pada Menteri Christine Ini Dibangun Pemerintah Malaysia Sampai Kesitu Jadi Kenapa Tiga Kita Bikin Tangan Di Atas Mulai Sekarang Tangan Di Atas Mulai Tangan Di Atas Tidak Boleh Hanya Terutus Tangan Di Bawah Kan Juga Agama Lebih Terhormat Atau Lebih Mulia Orang Tangan Di Atas Seperti Tangan Di Bawah Sekali Lagi Terima Kati Sekerian Untuk Simpel Seperti Ini Semuanya Berharga Apalagi Dalam Suasana Hari Kemerdekaan Dimana Kita Semua Bersikir Kebangsaan Kebangsaan Agar Di Masjid Dan Saya Buka Simpel Semini Kembali Lagi Ke Adat Cidak Adat Go Di Luar Negeri Kan Buka Buka Begitu Saja Biasa Biasanya Ada Tarian Cuma Kita Yang Ada Tarian Ada Go Jadi Selalu Kembali Kejaman Dulu Saya Katakan Bahwa Negara Yang Selalu Memikir Dulu Itu Arahnya Kemusium Pengetahuan Arahnya Kedepan Jadi Kita Bicara Pengetahuan Maka Kita Bicara Kedepan Akhir Terima Kasih Wassalamualaikum Kerajaan Berkat Semoga Menurut Emologi Dan Pendidikan Tinggi Wakil Menteri Luar Negeri Dan Perwakilan Ilmu Diaspora Dengan Demikian Simposium Cendekia Kelas Dunya 2019 Telah Resmi Dibuka